Kecerdasan buatan atau AI saat ini udah bisa bantu bikin konten dengan bahan teks lho. Salah satu platform penyedia teknologi itu adalah Sintesia yang didirikan pada 2017 oleh Victor Riparbelli bersama Stephen Gerald, Profesor Lourdes Agapito, dan Matthias Nisner. Software ini dapat mengubah teks ke audio dan menggunakan avatar untuk jadi host-nya. Caranya, pilih avatar yang akan jadi model atau presenter video. Selanjutnya, tulis teks untuk bahan videonya. Lalu, sesuaikan tata letak, tampilan latar belakang, serta musik. Di Sintesia juga ada opsi untuk membuat video dalam berbagai bahasa dan aksen. Jika sudah, kita tinggal menunggu program bekerja dan dalam hitungan menit, video sudah jadi. Karena praktis, bisa dibilang teknologi ini mampu menekan biaya produksi video. Harga untuk paket pribadi software ini adalah 30 USD atau 428 ribu per bulan untuk 10 video. Teknologi ini dapat diterapkan untuk produksi konten video e-niaga, tutorial, pembelajaran elektronik, komunikasi korporat, hingga chatbot visual. Tak hanya Sintesia, Microsoft juga punya teknologi AI yang bisa membuat model wajah 3D buatan. Mereka mengumpulkan data dari 100 ribu sampel wajah buatan realistis yang punya beragam ekspresi. Metodenya adalah mengacak identitas, ekspresi, tekstur dari temperat wajah yang ada, serta menambahkan rambut, pakaian, dan background lingkungan secara acak. Program juga mengoleksi hasil pemindaian wajah asli dari berbagai usia, jenis kelamin, dan etnis sebagai bahan datangnya.